Kimetsu no Yaiba, season ketiga episode pertama, akan menampilkan Tanjiro yang kehilangan pedangnya, yang diakibatkan dalam pertarungan di Street Arts dan membantu si Uzui gitu ya kan. Nah oleh karena itulah, dia akan ke desa para penempa pedang untuk bertemu dengan Hotaru, dan meminta Hotaru untuk membuatkan pedang barunya. Nah alih-alih bertemu dengan Hotaru, dia ini malah bertemu dengan Mitsuri Kanroji, pilar cantik sekaligus Hashira di anime Demon Slayer. Nah di video kali ini, kita akan membahas episode pertama dari anime Kimetsu no Yaiba, season ketiga, ya ringkasannya lah gitu ya kan. Kimetsu no Yaiba, season ketiga, akan membawa kita pada latar tempat di desa para penempa pedang. Ya di desa ini sangat unik ya, yang dimana semua orangnya memakai topeng, kayak contohnya si Hotaru gitu ya kan. Ini menjadi keunikan tersendiri pada anime Kimetsu no Yaiba, kayak ada simbolisme tersendiri lah gitu ya kan. Ya siapa nih yang bilang anime untuk anak kecil gitu ya kan. Nah Mitsuri Kanroji menjadi salah satu karakter yang akan tampil pada episode pertama anime Kimetsu no Yaiba, selain Tanjiro, Jenisu dan juga Inosuke. Nah sekilas info aja, Jenisu dan Inosuke akan tampil di episode pertama, tapi untuk kedepannya itu udah gak ada tuh, Jenisu dengan Inosuke gitu ya kan. Nah saat itu ya, pas banget si Tanjiro ini bertemu dengan Mitsuri Kanroji di pemandian air panas. Nah adegan pertama kali munculnya si Kanroji ini sangat hard gitu ya kan, yang dimana kita akan diperlihatkan adegan Echi di dalam anime Kimetsu no Yaiba. Ketika Mitsuri Kanroji ini sedang mandi dan dia bertemu dengan Tanjiro gitu ya kan. Foki banget dah Tanjiro gitu ya kan. Mitsuri Kanroji ini adalah karakter pendukung utama dari Demon Slayer di season ketiga. Jadi dia ini adalah karakter sampingan, bukan MC-nya. MC-nya ya udah jelas adalah si Tanjiro gitu ya kan. Di episode pertama Mitsuri Kanroji ini akan berkenalan dengan si Tanjiro. Dia ini ya emang ingin kenal banget kepada si Tanjiro. Nah sekilas info juga, Mitsuri Kanroji ini kalau kalian lihat di Mint Demon Slayer gitu ya kan. Mitsuri Kanroji ini digadang-gadang suka kepada si Rengoku. Tapi masih belum ada konfirmasi langsung dari pihak Demon Slayer-nya gitu ya kan. Nah pada Kimetsu no Yaiba season ketiga episode pertama, selain kita ditampilkan si Mitsuri Kanroji, kita juga ditampilkan salah satu Ashira satu lagi gitu ya kan. Namun nanti kita akan bahas di episode kedua karena ini adalah khusus episode pertama gitu ya kan. Nah kalau kita lihat ya, Mitsuri Kanroji ini dia adalah salah satu gadis yang menurut gue tuh cukup kawai juga gitu ya kan. Apalagi kan menggunakan katana gitu ya kan. Beuh ini udah kayak layak waifu banget gitu ya kan. Well gue juga ada firasan mungkin nanti setelah tayangnya anime Kimetsu no Yaiba season ketiga, mungkin dia ini akan menjadi salah satu waifu yang kalian dukung gitu ya kan. Dan dia ini memiliki paras yang cukup imut juga untuk segi tiga dimensi gitu ya kan. Dan dia juga memiliki kekuatan yang luar biasa cuy. Bahkan dia ini dijuluki sebagai Koibashira atau mungkin kita bisa sebut aja sebagai Ashira cinta gitu ya kan. Nah perkenalan karakter Mitsuri Kanroji juga menjadi salah satu kontroversi, dimana banyak juga orang yang menyatakan kalau misalkan ini tuh tidak cocok untuk anak kecil. Nah balik lagi ke tadi yang gue bilang, ya kata siapa anime buat anak kecil gitu ya kan. Dan di anime udah jelas bakalan ada hal yang menurut gue tuh kayak kejam gitu, terus adegan 18 plus itu pasti udah ada untuk di anime. Sama halnya dengan anime Kimetsu no Yaiba, karena Kimetsu no Yaiba pun punya batasan tertentu untuk nonton. Ada yang batasan umurnya 18 plus gitu ya kan. Dan di setiap anime kadang ada hal dewasa yang ditampilkan. Jadi seolah-olah anime ini bukan untuk anak kecil, namun bisa dinikmati juga untuk anak kecil. Contohnya kayak anak kecil mungkin bisa nonton Nonon Biori Nonstop gitu ya kan. Eh kok kita malah bahas ini gitu ya kan. Nah ringkasan di episode pertama kita akan diperlihatkan si Misuri Kanroji yang mulai bertemu dengan si Tanjiro gitu ya kan. Yang dimana mereka berdua ini terakhir bertemu itu ketika si Nezuko ini ditangkap oleh salah satu Hashira gitu ya kan. Nah oleh karena itu si Misuri ini sangat penasaran kepada si Tanjiro gitu ya kan. Nah mungkin segitu aja gimana menurut kalian nih tentang ringkasan ini. Apakah ada yang kurang? Kalau ada yang kurang kalian boleh tambahkan gitu ya kan. Nah gimana juga menurut kalian tentang sistem ketiga nanti apakah seru atau enggak? Coba komen aja di bawah oke. Sub indo by broth3rmax